Puluhan jemaah Indonesia sakit dan dirawat di Balai Pengobatan Haji di Arafah. Mayoritas jemaah sakit karena dehidrasi atau kekurangan cairan. Hingga Rabu pagi sudah ada 52 jemaah Indonesia yang sakit di Padang Arafah. Cuaca panas membuat satu persatu jemaah mulai tumbang. Salah satu jemaah yang dirawat di Arafah adalah Soekarni. Ada darahnya tinggi, itu aja. Lalu di jalan juga, ya sudah baik bisa jalan, makannya banyak. Jemaahnya kemarin datang di sini mungkin ya terlalu capek gitu. Mayoritas jemaah yang sakit karena dehidrasi atau kekurangan cairan. Rata-rata mereka menderita dehidrasi, jadi kekurangan cairan. Seperti kita ketahui kemarin suhu Arafah mencapai 45 sampai 47 derajat Celcius. Sehingga dengan kelembapan yang sangat rendah. Dari 52 jemaah yang dirawat di Balai Pengobatan Haji di Arafah, 14 diantaranya dirujuk ke rumah sakit. Jemaah yang dirujuk ke rumah sakit, ibadah hajinya akan dibadalkan atau dilakukan oleh orang lain. Saat pelaksanaan wukuf, jemaah sejatinya wajib berada di Arafah. Karena wukuf merupakan salah satu rukun haji yang utama. Wukuf di Padang Arafah juga menjadi penanda puncak ibadah haji. Bambang Rahmanto, Usana Bayu melaporkan untuk NET.